Yes, para pembenci Jokowi yang berlindung dibalik atribut-atribut agama makin parah dan makin mengkhawatirkan Hal ini juga dirasakan oleh Ustadz Riyad Bin Bad Bajray Beliau belakangan merasakan betul kondisi orang-orang yang benci kepada pemerintah kemudian berlindung dibalik atribut-atribut dan simbol-simbol agama Islam Dan ini sangat membahayakan Karena ketika mereka melakukan propaganda dengan alat agama cukup gampang untuk membuat masyarakat percaya Padahal yang dia lakukan adalah propaganda-propaganda pemecah belah bangsa ini Hati-hati, itulah pesan Ustadz Riyad Bin Bad Bajray Simak videonya Dari berita-berita yang disebarkan pada kalian Lebih lanjut lagi Janganlah kalian dengan mudah menyebarkan hal tersebut pada kaum muslimin yang lain Sehingga kalian menjadi perpanjangan tangan syaitan Meresahkan hati para kaum muslimin Nih hati-hati ini ya Pesan Ustadz Riyad sudah berpesan seperti itu Dia merasakan betul yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita belakangan ini Sudah pada tingkat yang membahayakan kehidupan di negara Indonesia ini Karena memang tujuannya adalah pemecah belah bangsa Pemecah belah persatuan Coba kita simak apa yang disampaikan oleh Amin Rais belakangan ini Nah puncak ketololan dan keugal-ugalan Jokowi tercapai ketika dia sudah berhasil membunuh demokrasi Memperlakukan rakyat seperti sekumpulan gambing jongek Dan menganggap rakyat lebih bodoh dari dirinya Coba moncong seorang Amin Rais Kita tahu beliau profesor Itu saja seperti ini Moncongnya sudah tidak bisa diatur Sudah sekate-kate Dan ini memprovokasi masyarakat Hati-hati ya masyarakat ya Hati-hati banget terhadap orang ini Coba kita lanjut Apa pesan Ustadz Riyad Wahai para kaum muslimin Sadarilah bahwa cacian, kritikan di muka umum Dan makian kita terhadap penguasa Sungguh hanya akan memperburuk keadaan Tuh ya Dan ini yang sekarang terjadi Dan belakangan saya hanya tidak tahu Ini apa Tidak ada hukumnya Atau delik hukumnya apa Sehingga ya dibiarkan berlalu saja Dan ini terus bertambah Terus menggulung Karena apa Ya terjadi pembiaran Merasa aman-aman saja Tidak tersentuh hukum Ya tidak tahu Atau memang tidak bisa kesentuh hukum Tidak tahu juga Sehingga dari atas Terus sampai hal yang orang paling bawah Level bawah pun Dia ikut-ikutan menghujat Pemerintah habis-habisan Dan sangat di luar batas Ya Karena pemimpin atasnya sudah seperti ini Tak beda juga dengan Din Sansudin Simak videonya Kita memanakan aksi besar-besaran Di depan gedung DPR, MPR, DPDRI Jalan Gatot Sumroto Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Kan Berlindung dibalik agama Tidak tahu Tindakannya benar apa salah Sudah berlindung dibalik agama Karena apa Kalau sudah berlindung dibalik agama Masyarakat langsung mempercayainya Masyarakat langsung Gampang banget terprovokasi Karena ya kita terkenal Di Indonesia ini Agamanya kuat Jadi ketika sudah Agama yang dipakai Balut Atau dipungkus dengan agama Sudah pasti orang akan percaya Dan pasti mau mengikutinya Coba Apa Kata Ustadz Riyad Simak videonya Maka seorang yang berakal sehat Tidak akan memilih Jalan Untuk mencaci maki penguasa yang ada Apakah seorang mu'min Akan mencaci dan memaki Apa yang Allah takdirkan atasnya Ketika tidak sesuai dengan seleranya Faktanya seperti itu Dia melawan Dia mencaci maki Dia menghina Dia memfitnah Ketika sudah tidak sesuai Dengan kehendaknya Faktanya seperti itu yang terjadi Jadi maunya Ya harus sesuai dengan kehendak Dia Susah kan Ketika tidak sesuai Itu yang dilakukan hari ini sekarang Dan terus Sampai dengan hari ini Masih terus berusaha Untuk menghasut masyarakat Memprovokasi masyarakat Dengan cara propaganda-propaganda Berbalutkan agama Luar biasa Ya mudah-mudahan Husun Khotimah Jangan sampai Seul Khotimah Mati dalam keadaan tidak baik Kita lanjutkan Ruh dari kehidupan berbangsa Dan bernegara Kini telah runtuh dan diruntuhkan Oleh rejim Presiden Jokowi Untuk bersama-sama Hadir pada aksi bersama Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ya kan Provoganda-propoganda Provokasi-provokasi Dibalut agama Dibalut ayat-ayat Dibalut takbir Dibalut bacaan-bacaan Agama yang sebenarnya itu memang baik Tapi dipakai untuk Dibalut kebusukan hatinya Ini sudah pada tingkat yang berbahaya Oke coba kita simak Apa pesan Ustadz Riyad Simak videonya Bahwa kami ahlu sunnah Berlepas diri dari mereka yang turun ke jalan Dan mencaci memaki para penguasa Dengan menyerukan takbir Serah yang menyerukan takbir Mereka mencaci dan memaki para penguasa Tuhan mana yang mereka Yang mereka besarkan dengan takbir mereka Dikanakan sungguh Allah melarang tindakan mereka Kami berlepas diri dan mengingkari mereka Yang turun ke jalan Mengaku membela Al-Quran Namun dengan itu mereka menggunakan Kata-kata kotor Menjijikan Dilemparkannya kepada para penguasa Al-Quran yang mana yang mereka maksud Mereka bela Jelas larangan di dalam Al-Quran Ya itulah cara-cara Provokasi kelompok pembenci Jokowi ini nih Dengan segala macam Daya upaya dia lakukan Untuk menjatuhkan Dia memprovokasi masyarakat Dengan dibalut sedikit dengan agama Pada saat orasi Dibumbuin dengan dalil-dalil Kalau kemudian Mendengar pesan dari Ustadz Riyad ini juga gak tergerak hatinya Ya sudah mati Aparat apa ini Mau kita biarkan terus ya Atau Susah juga Gak ada delik hukumnya Atau gimana ya Atau sedangkan cara-cara persuasif Dialog gitu Inisiatif Polri Undang tokoh-tokoh ini Undang MUI gitu ya Tokoh-tokoh agama dari bermacam lapisan Coba mendingan Di ruang diskusi kan Daripada provokasi di jalanan Kayak begini kan Sekelas din Samsuddin loh Kalau dia bilang Jahatnya pemimpin Jokowi Jahat yang mana Oh 80% orang puas terhadap Jokowi kok Jahat karena gak Ngikutin kehendak kamu mungkin Ya saya penuh curiga juga Kalau anggota kamu itu Fahrul Roji Mantan Menteri Agama Yang dipecat Jokowi juga kan Akhirnya kan masyarakat Ya tanda tanya gitu Ada apa ini Kok semua orang-orang pecatan Jokowi Mengumpul disitu Ya itu kan udah duniawi Kalau sudah seperti itu Kemudian kalian balut dengan agama Luar biasa Din Samsuddin Luar biasa Din Samsuddin Sungguh mulia hidupmu Oke kita lanjutkan Video yang berikutnya Maka Jokowi ini Kita bawa kerana hukum Kita penjarakan Saudara-saudara sekalian Jadi Maksudkan Dan penjarakan Jokowi Tuh kan Selalu ada teriakan takbir Di setiap acaranya dia Ini apa maksudnya Apa maksudnya Emang kemudian Yang di luar kelompok kalian Gak punya takbir Bukan orang Islam gitu Sehingga dengan takbir Padahal mau kejahatan Mohon maaf Segala semua Dibalut dengan agama Supaya orang percaya Padahal Gerakan kalian itu adalah Gerakan busuk Memecah belah bangsa ini Ya Pembusukan yang Memecah belah bangsa ini Kalian bentur-benturkan umat Dengan balutan agama itu tadi Gila Coba Apa kata Ustadz Riyad Simak videonya Kami berlepas diri Dari kaum Yang melempari para Aparat Dengan batu Dan panahan Dengan itu seraya Mereka bersalawat Kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Nabi mana yang mereka Sanjung dengan Salawat mereka Sesungguhnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam Melarang tindakan Demikian Nabi bersabda Man arada Ayyan sahal Sultan Barang siapa Yang hendak Membawakan nasihatnya Kepada penguasa Maka agar dia ambil tangannya Dan berdua-dua dengannya Apabila penguasa tersebut Menerima nasihatnya Maka alhamdulillah Namun apabila penguasa tersebut Tidak menerima nasihatnya Maka ia telah menunaikan Kewajibannya Dia tidak memiliki hak Memaksa Kepada para penguasa Dengan ada Selaya bersalawatan Mereka lakukan keburukan Kerusakan Di muka bumi itu Selaya bersalawat Atas nama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nabi yang mana Yang mereka maksudkan Dengan salawat mereka itu Harusnya tahu ya Kalian ya Bikin kerusakan Pemecah belah Di negara ini Dengan takbir Setiap kali Gerakan kalian Selalu Membawa takbir Ini kan memang Sengaja Membalut dengan agama Tunggu aja Kalau nanti Datang azabnya Allah Sebenarnya sih Kalau kalian sudah Mau introveksi Beberapa orang Yang sudah kena azabnya Allah Seketika atas omongannya sendiri Itu sudah ada Di depan mata kita Tapi aku gak nyebutin nama Karena sudah meninggal semuanya Gak baik Sama Kesehariannya Mencaci maki Terus tanpa alasan Mungkin karena kebenciannya aja Dan Notabene Mereka itu adalah Ustadz juga Setiap memaki Memfitnah Mencaci Selalu dibalut agama Gila Umat dikorbankan Gak tanggung-tanggung Gak takut Bawa-bawa agama Kurusannya dengan Allah Ini men Oke coba kita Simak video yang lain Silahkan datang Jokowi Saya mau ketemu sama Anda Saya tidak takut Anda ini presiden Bukan presiden Tukang sapu Pokoknya Sekate-kate lah Pokoknya Kalau sudah pakai Atribut agama Sesuka-suka Dia memaki Pemimpinannya Sesuka-suka Dia ngomong Nanti di penghujungnya Selalu dibalut dengan agama Takbir Allahu Akbar Masya Allah Na'udhubillah Suma Ya Allah Ya Rob Ampuni segala dosa Orang-orang seperti ini Ya Rob Sadarkan Ya Rob Kita gak mau Negara Indonesia Seperti Syria Gak mau seperti Libya Gak mau seperti zaman Gak mau seperti Mesir Ya Rob Disana juga Orang-orang yang seperti ini Yang mengamali Kerusakan negara tersebut Ya Rob Allah Ya Rob Oke kita simak Ustadz Rian Orang-orang mati Di antara mereka Mereka sebut Dan mereka syiarkan Dengan nama Mati Syahid Dikarenakan tindakan Yang mereka lakukan Katanya adalah Jihad Visadilillah Sungguh para Aparat yang berjihad Menghalau kalian Yang hendak Membuat pintu Kerusakan Dan fitnah Pada umat Aparat yang berjihad Bukan mereka Ada pun yang mati Di antara mereka Sebagaimana Rasul Katakan Disabda lain Rasul Sallallahu Bersabda Barang siapa yang Membangkang kepada Penguasa Kalaupun hanya Sejengkal Kemudian dia mati Dalam keadaan itu Dia mati Dalam keadaan Bangkai Jahiliya Syahid apa Yang mereka Maksudkan Nabi Mana yang mereka Jadikan tuntunan Untuk tindakan mereka Dimana mereka Dari adjuran Allah dan Rasulnya ini Sallallahu Disahid Insya Allah Seperti persis yang dikatakan Ustadz tadi Udah dilakukan pencerahan Kayak begitu ya Ya gak tau ya Paham apa yang dia anot Sehingga Demo bagian dari jihad Contohnya yang seperti ini nih Orang tua yang gak tau diri Seperti ini nih Let's see if I make videonya Karena sudah dibalut agama Si ibu ini juga ikutan percaya Ya mudah-mudahan nanti Kalau ada peristiwa Oh janganlah Mendoain jelek-jelek lah Ibu-ibu ini mudah-mudahan selamat Ketika ada peristiwa Kerusuhan Benturan warga Ibu ini selamat Dan bapak yang tadi itu Mudah-mudahan selamat Tetap doanya baik Gak boleh doain orang jelek Bahwa yang bapak tadi Kita ulang ya Coba videonya ya Bahwa dia siap jihad Dan harus ribuan orang Yang meninggal Harus Dia bilang Ditekankan lagi Harus Kita ulang lagi videonya Mas sudah bagus Tapi itu bukan solusinya Solusinya adalah Harus ada yang meninggal Harus ada ribuan yang meninggal Baru Harus Tidak ada Harus nyawa Dan saya siap memimpin Menjadi suhada Siap Masya Allah Fiamanilah Ibu ini Ibu ini pakai kacamata Sama bapak Jengko Tanjang ini Dia siap meninggal Dan siap menjadi suhada Dan dia bilang Harus Harus ada yang meninggal Ribuan Ini catat nih Catat nih Aku tidak mendoakan Mudah-mudahan selamat Keduanya ya Tapi itu berulang-ulang Disampaikan Harus Harus itu Ya harus Wajib Gak boleh Enggak Dan dia siap menjadi suhada Suhada apanya Konyol tau Tadi dalam Ceramanya Ustad Riyad Bukan suhada Bukan sahed Itu konyol Oke kita lanjut Ustad Riyad Apakah kebencianmu Kekecewaanmu Kepada para penguasa Yang ada padamu Adalah alasan Yang cukup bagimu Untuk merusak keamanan Dan menghancurkan Persatuan negeri ini Saking melihat keadaan sekarang Sudah benar-benar Keterlaluan Orang-orang Pembenci Jokowi Yang netapinya juga Pecatan Jokowi Kemudian dia kecewa Membentuk kelompok Karena dipecat Ya mungkin Sorry Pasti ada sesuatu Gak mungkin gak Sehingga dia berkoloni Dan memusuhi Jokowi Termasuk ini nih Dalam video ini Kalau itu gak bisa ya Terpaksa para penjalanan Yang bekerja Kan saya Kalau pakai Para penjalanan Bisa terjadi kacauan Tuh Gatot Normantio loh Jiwa korsanya Nasionalismenya Sayang terhadap Negaranya Dimana itu Walaupun udah Purnawirawan ya Dimana coba Rasa nasionalismenya Itu dimana Padahal kan Namanya Rasionalisme Nasionalisme Jiwa korsa Korsa terhadap Pemimpin Dan korsa terhadap Negara Itu kan gak terlepas Masih dinas Masih aktif Atau sudah Purnawirawan Luar biasa Luar biasa Oke Kita simak Ustadz Riyad Yang berikutnya Apakah semua Kebencianmu Dan kekecewaanmu Reason enough Adalah alasan yang cukup Bagimu Untuk ikut Memberikan sumbangsi Dalam tindakan Yang mengacaukan Persatuan negara Mengancang Keamanan negara Membuka pintu Fitnah Penjarahan Dan lain-lain Demi Allah Mereka yang bergerak Dengan nama Islam Sama sekali Tidak mewakili Ajaran Islam Yang mulia ini Apabila ada Agama di muka bumi Yang mengajarkan Menyembah batu Menyembah ular Maka tak pantas Mereka mengajarkan Tindakan bar-bar demikian Apalah lagi Agama Islam Yang mengajarkan Untuk mengesakkan Allah subhanahu wa ta'ala Tawahid Mengajarkan Kita untuk Mengikuti contoh Semulia-mulianya Nabi Semulia-mulianya Manusia Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Allahu Ya Rab Allahu Ya Rab Masyarakat Jangan sampai Terprovokasi ya Orang-orang Dalam video ini tadi Karena Ustaz Riyad Sudah jelas Gamblang sekali Menjelaskan Kondisi negara kita Dan orang-orangnya Hubungannya Dengan ajaran agama Islam yang kita Anut Islam sama sekali Tidak mengajarkan Seperti dalam video ini Yang orang-orang Ajak Orang-orang provokasi Kepada masyarakat Walaupun dia tokoh Amin Rais Mantan PP Momadia juga Din Sansuddin Mantan PP Momadia juga Gatot Nurmantio Kalau dalam hubungan Selalu membuat propaganda Selalu membuat propaganda Dan membalutnya Dengan agama Kedepan Indonesia Menjadi negara Badatun Toibatun Warofun Kubur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao Ciao Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih